Terkait bantuan untuk warga terdampak COVID-19, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat siapkan beberapa strategi dan dirinya berharap bisa mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Nganjuk yang terdampak COVID-19. Bisa ikut kebenar, ajar, nilai jalan pembantu dari orang pembantu dan mainkan berbantu Mereka punya pembantu, kuten kebenar, saudara, nilai, saudara, 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 saudara dan saudara Kebenar yang saya sayangkan itu pendatangannya engkauh Ada pendatangan yang saya sayangkan tidak sesuai dengan ketentuan semua warga RTE, semua warga di dunia kartu kondisi jendengnya sopo, jendengnya sopo akhirnya ini ketemu angka hampir 2000 ini ada, ini yang terjadi ada, nah ini nanti supaya menjadikan pemahaman kita semuanya bahwa bantuan itu ada 4 bahan-bahan namanya jaring pengaman sosial jaring pengaman sosial ini ada 4 1 lewat pemerintah pusat 2 lewat provinsi 3 lewat kabupaten keempat nanti lewat banyak desa jumlahnya berapa semuanya yang dari provinsi dan dari pusat sekabupaten yang juga sementara ini data yang yang sudah kami terima yang akan diberi bantuan ada 41.141 KK jadi 41.141 KK ini akan dibantu lewat pusat dan provinsi kemudian lewat kabupaten ini nanti akan ada tambahan sementara 22.200 KK jika nanti rasionalisasi anggaran pemerintah dana selesai akan ada tambahan lagi jadi sementara ini kurang lebih ada 63.341 KK ini yang akan dibantu seluruh kabupaten yang juga dan di luar penerima PKH atau yang disebut sebagai KPN di luar itu jadi sementara ini totaling oke sementara ini 63.000 KK bantuannya bagaimana Pak nanti ada bantuan selama kurang lebih minimal 3 bulan ke depan kalau di kabupaten akan dilupakan berupa barang beras entah itu 15 KK atau 20 KK masih kami hitung kemudian nanti ada gula dan telur sedangkan yang ada di pusat dan provinsi yang kamu komunikasikan katanya berupa uang kami harapkan gak berupa uang supaya gak berupa uang nanti dirupakan barang aja ini masih kami hitungkan mudah-mudahan dikirimak kemudian yang di desa nanti itu juga ada penganggaran bagi DD desa yang 800 juta ini nanti perhitungannya maksimal maksimal ya 25% maksimal boleh 5% boleh jadi maksimal jangan diambil harus 25 maksimal jadi ini di atas 800 sampai seuruh 100 ini maksimal 30% maksimal ya jadi di atas 1,2 maksimal 35% semuanya kata-kata maksimal bisa 5% bisa 10% atau bisa 2% kalau dirasa bantuan dari pusat dan kabupaten ini sudah cukup ya kalau pusat dan kabupaten sudah meng-cover anggaran jeneng gunakan ke pembangunan disambul mudah-mudahan yang kami anggarkan nanti dengan rasionalisasi bisa mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat kabupaten mudah-mudahan jikalau nanti masih kurang ya kita sungguh bareng-bareng karena nanti ada di kabupaten kami menyiapkan mereka pri ekonomi mereka pri ekonomi ini pemulihan ekonomi pasca terjadi wabah atau bencana ini perlu dibantu modal nah petani dibantu pupuk langsung di depannya pupuk gak boleh di depan duit jadi rokok loh duit diweli duit yakin dari rokok ingin apa nanti mereka pri ekonomi misalkan petani oh petani ini butuh pupuk organiknya sekian kimia ini langsung disiapkan dibantu mereka sehingga kebutuhan mereka pupuk dan tanam ini nanti langsung dicukupi oleh bantuan mereka pri ini tapi berupa barang nah bahwa apa semuanya bantuan-bantuan yang berupa barang bantuan sosial atau jaring pengaman sosial berupa barang ini nanti kebutuhan berasnya saya minta Pak Haris dan Pak Nafhan tolong baik PKH yang PKH Rp 78.000 kemudian apabila nanti aduan kita yang Rp 41.000 disetujui bisa berupa barang yang jelas Kabupaten Nganju akan berupa barang Rp 22.200 semua berasnya tidak boleh dibelikan dari Kabupaten lain harus kerjasama dengan BUMDES mengambil berasnya petani seluruh Kabupaten Nganju ini akan kita ambil kembali kita berikan untuk warga di Kabupaten Nganju supaya berhasil berputar lagi untuk di Kabupaten dan petani yang mendapatkan uang bahwa saya hormati para kepala desa ini ada BPD saya sengaja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih